PDIP disarankan Usung Ganjar Pranovo untuk hadapi Anies dan Prabowo. Terus sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai data sains untuk memiliki keputusan. Oh iya, diperbagi terus. Ini yang terakhir ini. Yang terakhir, perbaikan terakhir. Maka tinggal kawan-kawan di Kabupaten Kota mengadil. Pak Enjar, sebagai ketua agama boleh Pak pesannya mungkin Usung Ganis? Apa? Oh enggak, uang ini politik urusannya. Dinamis Pak ya? Dinamis wah itu bahasamu apik banget. Dan teman-teman di Nasdem, mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon rido dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Dan jangan khawatir, Partai Nasdem sedang menabur angin dan pada saatnya akan menuai batin. Itu prediksi saya. Sudah ada dua partai yang mendeklarasikan calon presidennya pada Pilpres 2024 mendatang. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Grimdra, dengan capres Prabowo-Sugianto, dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang mencapreskan Amis Baswedan. Dua capres tersebut merupakan tokoh populer dari tiga orang yang memiliki kans untuk memenangi Pilpres 2024. Sementara Ganjar Pranawo sebagai tokoh populer yang ketiga belum dicalonkan oleh partai manapun. Detersekutif Saizul Mujani Research and Consulting atau FMRC, Saidiman Ahmad menyarankan BDI perjuangan untuk mengusung calon presiden atau capres populer di masyarakat. Saat ini sudah ada tiga tokoh populer yang mencuat ke publik untuk menjadi kandidat presiden 2024. Dan sudah ada dua yang dideklarasikan sebagai capres oleh partainya. Katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta selasa 4 Oktober. Menurut Saidiman, BDI perjuangan harus mengambil sikap respon deklarasi tersebut. Dia berpendapat, BDI perjuangan perlu mengusung calon yang juga populer dan itu hanya memiliki oleh Ganjar Pranawo. Ganjar merupakan opsi yang tepat untuk maju pada Pilpres 2024, ujarnya. Saidiman menambahkan, Ganjar Pranawo merupakan pilihan yang tepat. Dirinya semakin yakin, BDI perjuangan akan semakin mengerucut pada sosok Ganjar Pranawo. Saya kira satu-satunya kader BDI perjuangan yang bisa mengalahkan Pranawo dan Anis itu hanya Ganjar. Jadi saya kira, pilihannya sangat terbatas karena yang mereka lawan ini adalah tokoh populer jelasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu Ganjar Pranawo dalam Rakenas 5 Relawan Pro Jokowi atau Projo beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi belum menyatakan arah dukungan untuk Pilpres 2024 mendatang. Jokowi memberikan arahan kepada Projo untuk bersabar. Ulusan politik jangan tergesa-gesa, meskipun yang kita dukung ada di sini. Ganjar Pranawo, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, kata Jokowi. Jalan Ganjar Pranawo masuk arena Pilpres 2024. Belum ada restu PDIP, kini didorong PSE. Dikutip dari tribuntimur.com, nama Ganjar Pranawo tampaknya tak bisa lepas dari pertarungan menuju panggung pemilu Presiden atau Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah itu memang punya model elektabilitas besar. Survei berbagai lembaga memperlihatkan elektabilitas Ganjar kerap di posisi puncak. Tak heran, bekal tersebut membuat Ganjar dilirik sejumlah partai politik, seperti Nasdem hingga Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sementara itu, PDI Perjuangan Partai yang sejatinya menaungi Ganjar, belum juga menunjukkan gelagat bakal mengusungnya sebagai capres. Bukan sekali dua kali saja, nama Ganjar dilirik partai politik tetangga. Nasdem misalnya, pada media Juni lalu, mengumumkan tiga nama bakal capres yang hendak mereka usung. Nama Ganjar masuk dalam doktar bersanding dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa. Nasdem kala itu bilang, keputusan mereka buat menjagokan Ganjar adalah karena elektabilitasnya yang besar, berbalapan dengan sosok Anies Baswedan. Namun baru-baru ini, Nasdem telah menentukan bakal capres definitif. Dari tiga nama, Anies yang akhirnya dipilih. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Mengapa tidak yang terbaik? Kata Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Pinangan Nasdem itu pun langsung diklima Anies. Dengan demikian, gugur peluang Ganjar untuk dicaronkan sebagai presiden dari Nasdem. Beranjang dari Nasdem, nama Ganjar kini dijagokan oleh Partai Soliditas Indonesia atau PSI. Hanya berserang beberapa jam dari deklarasi capres nadem, PSI mengumumkan dukungan buat Ganjar maju sebagai capres untuk pemilu 2024. Menurut Partai Pemimpinan Girang Ganesa itu, Ganjar merupakan calon terbaik karena punya visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan yang mereka perjuangkan. Gris menyebutkan dukungan buat Ganjar tidak partainya berikan secara tiba-tiba. Nama Ganjar terpilih melalui forum rembuk rakyat PSI yang sudah digelar sejak Februari 2022. Rembuk rakyat itu bertujuan menjaring capres untuk melanjutkan ke pemimpinan Presiden Jokowi yang kini PSI dukung. Gris mengatakan partainya akan berupaya sekuat tenaga untuk mendukung Ganjar maju di Pilpres sekalipun Gebenu Jawa Tengah itu merupakan kader PDIP. Selain Nasdem dan PSI, Ganjar juga masuk dalam radar pencapresan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, PDIP partai yang menaungi Ganjar hingga kini belum mengumumkan keputusan soal capres dan jawab pres 2.004. Dikatakan berkali-kali oleh para elif partai banteng, perihal pencapresan ada di tangan Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin tertinggi partai. Sejauh ini, dua nama digadang-gadang menjadi capres terkuat PDIP yakni Puan Marani dan Ganjar. Meski demikian, belakangan gelagatnya PDIP lebih memihak ke Puan, Sang Putri Mahkota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!